Di Palembang, Sumatera Selatan, pelaku ilmu gendam atau hipnosis diringkus warga dan polisi saat memperdaya ibu rumah tangga di Pasar 16 Ilir. Modus pelaku ialah menukar perhiasan emas palsu dengan uang 7 juta rupiah. Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas merekam aksi pelaku dari dalam mobil saat memperdaya seorang ibu yang tengah dalam pengaruh hipnotis. Polisi bersama warga kemudian menyergap kedua pelaku yang mencoba kabur. Tiga untai emas palsu milik pelaku yang akan ditukar dengan uang 7 juta rupiah milik korban di sita petugas untuk menghindari amok warga kedua pelaku dievakuasi ke mobil polisi. Pada saat itu, permula dari korban Evi mengunjungi Pasar 16 Ilir dan bertemu dengan kedua pelaku maupun tersangka atas nama Kusy Chandra maupun Sapion yang pada saat itu memang sudah sering melakukan tindak pidana hipnotis maupun penipuan dengan cara hipnotis. Berapa kali terbuang masuk penjara? Dua kali. Kasus apa? Kasus maling sekali, kasus hipnotis sekali. Hipnotis sekali, maling sekali. Polisi mengimbau warga agar waspada dan tidak mudah terbujuk tawaran yang tidak masuk akal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!